halo halo guys jumpa lagi bersama saya Aris Hibidian waduh guys pagi-pagi udah kelakaan ini guys rotol beper depan waduh 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 kena kabel guys sama ini juga benang waduh sini potongannya wah wah ini pengennya keember guys rotol disini ini ngeri ini fender liner covernya juga rotol ini mau tak lepasin dulu terus mau tak bawa ke bengkel wah ini tirutnya sudah kena di situ tirut yang tanah stabilisir yang warna putih yang itu batang yang warna putih ini bentuk rasanya sudah tidak enak hakikatnya juga kena wah ini cowil juga lepas banget ini harus diganti di bumper depan satu set ini masih bisa dipakai nih masukin ini fender mesinnya kalau ini liner fender harus dicopot juga ya guys rotol rotol kabe sak sembarang barangnya rotol siisihisihis kena musibah kejadian jam 5 subuh guys nggak tahu kalau ada kabel sektor 2 tutupnya ya semuanya ada konten cek kaki-kaki dulu bos oke ganti link stabilizer ini yang kena kabel ini ngelepas pemper dulu mau diganti pemper nah kabelnya oke sekarang di kenteng tetap dulu guys masih protok-protok yang bersak bareng-bareng itu cepat sih guys untuk betulin yang samping itu sama tuh ya bawah AC bawah bawah kompresor AC nah dulu sama samping ini nah ini juga melesep ini guys soalnya di kenteng tetap biar kembali seperti semula lagi tuh yang melesep ini guys nah ini ini melesep masuk itu guys sudah nasib nasib apes haduh oke jadi udah sampai di tempat pusat pemper blitar mau ganti pemper ini pemper tok guys pempernya udah jadi oke sekarang tiba di bengkel custom bengkel customan oke sekarang mau dipoles dulu selesai cek polas biar warnanya tambah sama ini udah hampir sama polas dulu biar gelap guys oke dan sudah nanti lagi selesai tinggal belikan liner fender nya jadi deh kalau di tempat yang terlalu menyebabkan tidak mungkin sudah sejati terlalu semoga lalu seperti buah tempat untuk tempat tempat mungkin tempat 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya lumayan daripada beli baru ini mendingan harganya bisa setengahnya lebih dari harga bumper beli baru dan karena kemarin itu apesku kan kena bumper sama stabilizer gitu kan ya dan ini sudah diganti rasanya normal kembali guys bumper juga sudah baru lagi dan buat yang tanya kenapa kok bisa sampai begitu nah itu ceritanya kena kabel guys jadi kabel di tengah jalan itu melintang nah namun sedikit ke atas nah itu penyebabnya karena ya kabel putus kali ya kabel putus terus jadi jadi turun ke bawah jadi jatuh ke asfal kabel yang melintang nah kebetulan aku pas lewat nah karena posisi masih jam 5 petang dan sedikit berkabut jadi kabelnya tidak terlihat ya otomatis tersangkut di mobilku guys di bumper langsung suaranya emak serot guys nyakut di bumper terus mundur kena itu stabilizer bengkok ya untungnya cuma kena itu aja jadi aku ganti bumper sama stabilizer sama fender lino fender juga kena ganti itu juga dan sekarang sudah aku ganti semuanya jadinya seperti normal kembali tinggal dipakai buat keseharian ku lagi keseharian ku apa? ya buat bawa sayuran terus buat bawa berambang bawang terus video ini juga dibuat untuk untuk lebih berhati-hati dalam berkendara karena di jalanan itu banyak hal yang rintangan dan banyak keapesan keapesan guys tontonnya aku is apes guys jadi lebih berhati-hati lagi siapa juga yang tahu kalau ada kabel disitu ya kan kan juga gak tahu dan masih juga jam 5 petang kalau siang kan masih kelihatan itu aku jam 5 petang dan kondisi sedikit berkabut karena di desa ya di jalan lintas desa gitu guys ini lebih berhati-hati lagi saat kondisi berkabut kondisi penglihatan kurang utamakan lebih hati-hati lagi ini total ya alhamdulillah total membetul membenar ini membetulkan semuanya gak mengocek cukup uang gak merokoh kocek cukup dalam maksudnya dan jika ada kesalahan dalam berkata dalam pengucapan maupun dalam bahasa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga mohon maaf jika dalam pembuatan video hasilnya kurang maksimal mau dimaklumi sekarang jadi pelan-pelan kalau mau bawa mobil karena masih keinget yang kejadian kemarin maksimal berapa loh maksimal lari 40 mau keteng-keteng jadi takut harus pelan-pelan setai kalem oke oke jadi cukup sekian video dan iku jangan lupa subscribe aku risiko sebihan cukup sampai disini jangan lupa tonton selanjutnya lagi bye-bye thank you matur subahdun selamat menikmati selamat menikmati